Intro Beginilah video amatir yang menunjukkan detik-detik saat gudang amunisi tempat bahan-bahan peledak di markas Brimob Gegana yang terletak di Serondol, Jawa Tengah, Meledak. Peledakan ini terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Dan dalam rekaman video amatir tersebut terlihat para warga yang panik dan berusaha menjauh dari ledakan tersebut. Akibat ledakan ini beberapa rumah dan kendaraan roda 2 serta roda 4 mengalami kerusakan. Atas kejadian ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjenpol Deddy Prasetyo saat ditemui menjelaskan perkembangan informasi terkini terkait dengan kejadian ledakan tersebut. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjenpol Deddy Prasetyo saat ditemui menjelaskan perkembangan informasi terkait dengan kejadian ledakan. Dengan ledakan tersebut, ini juga sementara memang berasal dari handak-handak, temuan dari masyarakat, sisa peran dunia ke-2. Kemudian juga masih ada beberapa handak-handak juga yang hari ini masih perlu dilakukan penginginan dan sterilisasi. Terus saya sampaikan juga untuk budak tersebut, menyimpan beberapa jenis handak, sisa peran dunia antara lain ada 6 buah mortir besar yang ukurannya sekitar 120 cm dengan diameter 60 cm. Kemudian ada 3 buah mortir sedang ukuran panjang 75 cm, diameter 80 cm. Kemudian 8 buah mortir kecil ukuran 30 cm, diameter 25 cm. dan 1 buah pomeranjo ukuran panjang 55 cm dan diameter 80 cm. Ini yang memikirkan terjadinya ledakan di barang bukti penyimpanan handak, sisa peran dunia ke-2. Kemudian langkah yang terdapat oleh kepolisian, kita sudah melakukan sterilisasi yang harus dilakukan oleh Mbak Kapolda, dan kita sudah boleh datang. Kemudian saat ini fokus melakukan peninginan, tidak untuk pemikiran masih lagi sesih handak yang masih belum redak. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Pokoknya jatuh itu memang areanya berkata.